Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mendengar kata sumur tua besar mungkin kita akan berpikir suatu yang mistis Apalagi jika lokasinya berada di tempat yang jauh dari pemukiman Dan ukurannya sangat besar dan juga dalam Tapi dengan kelompok pria ini yang sustru nekat mendekati bahkan menguras sumur tua ini Tidak sebentar untuk melakukannya Terutama air yang ada di dalam sumur ini sangat banyak dan juga dalam Selain itu mereka juga menyiapkan jaring besar yang digunakan untuk menangkap sesuatu yang hidup di dalam sumur tersebut Lalu apa yang mereka dapatkan saat sumur tua ini dikuras habis airnya Untuk menguras air yang ada di dalamnya tidak mudah Mereka menyiapkan sebuah pompa yang sangat besar Saat sumur mulai mengering inilah yang mereka dapatkan Saat sumur mulai mengering seorang pria mulai turun dan mengecek ke dalam air yang ada di dalamnya Tanpa rasa takut Kemudian satu pria lagi turun ke dalam air Dan mengambil jaring untuk mengambil apa yang bisa mereka dapatkan dalam sumur tersebut Pertama-tama mereka mendapatkan ikan dan belut dari dalam sumur tersebut Yang kemudian diangkat ke atas sumur untuk diamankan Akhirnya semua ikan dan isi di dalam sumur didapatkan para pria asal negeri sakura ini Yang kemudian mereka makan bersama-sama untuk acara Padahal waktu untuk menguras sumur itu pun dibutuhkan waktu berjam-jam lamanya Apakah itu sepadan Terima kasih telah menonton